Loncang ke TKP, siap, 86. Kegiatan ini kita laksanakan harus menghasilkan dan harus secara sungguh-sungguh. Siap, berat. Sesuai dengan rencana, sasaran malam ini ada beberapa titik yang disinyalir menjual minuman keras tanpa izin. Kegiatan ini kita laksanakan untuk menjual minuman keras tanpa izin. Itu sudah kita berkali-kali menegur. Mungkin kalau catatan kami di sidang tipiring itu sudah lebih dari 10 kali. Dan tidak ada jeranya, tetap menjual, tetap menjual. Paham, jalankan perintah saja. Mau sehubungan dengan besok libur, kami ingin memeriksa. Sebelum kami meriksa, bawa punya simpenan. Bir. Bir. Sing, tes isi. Bekas ini kita. Lainnya mana? Tes tuh. Jadi alibi mereka hanya itu barang yang ada dan ini botol kosongnya. Kita tidak mudah begitu percaya. Kita berdasarkan pada surat perintah untuk melakukan penggeledahan. Akhirnya kita geledah semuanya. Polres ini sudah berapa minggu ini kita giat-giatnya terus mengoperasi miras. Mungkin informasinya sudah bocor. Dia akhirnya bisa mengatur siasat. Habis jual, habis jual. Tolong minta tolong. Pun bawa tenusah satian minuman keras maleng. Daripada nanti Pak Jendengan berurusan dengan kepolisian lagi. Ya kan, bola balik. Jadi minta tolong untuk tidak melayani segala bentuk minuman. Pelopan ngerin Pak, mohon maaf mengganggu. Kita mengarah ke Tunggu Natung. Tunggu Natung, ya kondisi medannya disertai dengan hujan deras. Ada kabutnya juga, itu yang memerlukan kita kehatian-hatian. Tapi tidak menyerutkan niat dan nyali anggota untuk melaksanakan kegiatan ini. Oh, belum sampai. Saya nyusul di belakangnya ini. Saya tidak terlalu merapat ya. Oh, iya. Ya, saya tak berhenti sebentar ya. Ya, kondisi medannya seperti itu. Naik turun gunung yang di lapangan bekerja mendapatkan informasi. Barang bukti ada, tersangkanya ada. Baru kita merapat ke tempat kejadian. Ok, ya, ya, ya. Ok, nah. Yang TKP kedua ini, itu pemain baru. Dia biar bagaimanapun namanya orang bersalah, dia mengakui memang salah. Akhirnya kita tidak tegas. Masih ada lagi? Habis, Pak. Weh, jujur. S2, Pak. Jujur, daripada kalau gila-gila. Itulah, saya sangat menyesalkan sekali. Jadi satu keluarga itu sama-sama menjual. Padahal itu jelas-jelas secara aturan juga dilarang. Ya ini keprihatinan kita saja, apa tidak ada rezeki yang lain. Kulantem Punti, Panjendengan. Solo, Pak. Solo? Lewat siapa, Samir? Kawan. Kawan? Ini kawan-kawan Sopo. Yuk, jujur, ya. Biar anggota geledah, ya. Iya, Pak. Menggolak. Iya, Mas. Saya minta tolong. Ini kita proses, ya. Sampean nanti menghadiri sidang TV Ring. Ya, tindak-tindak ringan. Nanti kami kasihkan surat tanda penerimaan. Barang-barang sampean kami sita. Nanti kami minta datang ke Polres hari Selasa untuk menghadiri sidang. Sesuai dengan prosedur, setiap barang yang kita terima, kita sita harus kita berikan surat tanda penerimaan. Dan itu sebagai bukti kita nanti umum proses. TKP ke-2 ini jaraknya dari Mapolres ditempuk kurang lebih sekitar 45 menit. Terkendala hujan, jadi kita lebih mementingkan kehatian-hatian. Tapi biar bagaimanapun, tetap kita optimis. Malam ini kita laksanakan tugas dengan penuh yakinan dan tanggung jawab. Dengan anggota lagi operasi miras sesuai dengan perintahnya Kapolres. Baru TKP 1 sudah, sekarang bergerak ke TKP 2. Doakan hasil, tetap pulang dengan selamat. Riko sudah tidur? Ya, sudah. Nanti kalau pulang saya telefon ya. Oke sayang, yuk. Iya weh, sayang. Yuk, yuk, yuk. Istri. Itu istri saya. Dia paling senang kalau dipanggil sayang. Dari dulu, dari awal pacaran sampai sekarang ya panggilannya bukan mama sama papa, tapi sayang. Ya, itulah wujud kasih sayang seorang ayah terhadap anak. Wujud kasih sayang dan perhatian terhadap istri. Itu saya lakukan terus, apabila saya dalam melaksanakan tugas, pasti saya bilang sama istri saya, sayang saya melaksanakan tugas, mohon doanya, semoga ini lancar. Keberhasilan seorang suami dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari doa istri. Coba kamu lihat yang keliling-keliling. Yang keliling-keliling. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!